Hingga hari kedua, Minggu 26 Juli 2020, proses pencarian terhadap Nanda Abian, korban banjir yang dinyatakan hilang akibat terseret arus sungai di kota Sorong, Papua Barat, belum membuahkan hasil. Tim Sar gabungan bersama sejumlah relawan dari organisasi kemasyarakatan, yang dibagi dalam dua kelompok, menyusir sungai Harapan Indah, Perumnas, hingga muara kanal Victoris. Hingga berita ini ditayangkan, upaya pencarian terus dilakukan. Tim Sar Sorong menyatakan, upaya pencarian akan tetap dilakukan hingga membuahkan hasil, sesuai aturan batas waktu yang berlaku, yakni selama satu pekan. Baik, update untuk informasi pencarian hari ini, kita lumayan terbantu banyak oleh teman-teman relawan, diantaranya ada dari TMI, kemudian dari BBBD, dari TMI, kemudian dari beberapa relawan Sarhidayatullah, POKAM, kemudian tadi lagi ada dari Banser, semuanya bersatu padu untuk kita melakukan operasi pencarian, termasuk juga dari pihak keluarga. Dalam hal ini ada dua terhukunan yang terlibat juga, yaitu KSSB, Seram, kemudian dari Maluku, Ambon, kemudian dari Kawanua. Secara SOP kami itu dilaksanakan tujuh hari, sehingga kami tetap masih akan melakukan upaya pencarian, nah nanti kami akan nilai lagi setelah tujuh hari, apakah ada tanda-tanda atau tidak, untuk operasi tetap dilanjukan. Namun, untuk operasi perharinya, kami tutup itu tidak harus kami tutup, namun kami lakukan operasi intelijen, jadi operasi pemantauan melalui informasi dengan segala pihak. Nanda Adian, bocah enam tahun dilaporkan hilang sejak Sabtu 25 Juli lalu di Sungai Kawasan Harapan Indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur. Saat itu sekitar pukul 8 lebih 30 menit, bocah laki-laki ini diketahui bermain di pinggir sungai yang sedang meluap akibat hujan deras dan banjir sejak Jumat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!